Oke, welcome back lagi, balik lagi sama kita berdua nih, gue Rico dan gue Siloy Oke, kita ada di match terakhir nih antara, apa nih, Semarang Sadis lawan Jakarta Sins Oke, tapi kita dapat kabar buruk lagi ya, karena tadi kan Semarang Sadis kan udah walk out Dan kembali di match terakhir ini, Semarang Sadis kembali walk out melawan Jakarta Sins Jadi dengan mudah Jakarta Sins meraih 3 poin tanpa harus bertanding ya Sangat disayangkan sekali Oke, jadi ya, warning juga nih buat para manajer Dari awal-awal deh, kayak dari Dream Cup atau dari Super Cup Itu tolong dijaga kedisiplinaran ya Komitmennya sangat dibutuhkan ya, Bang Rico Betul sekali, jadi tindakan indisipliner seperti ini tuh sangat disayangkan sekali ya Karena emang dari pertama, sudah komitmen kan Dari awal pun kita sudah komitmen menjanjikan komitmen Jadi, namanya juga profesionalik ya, jadi kan kalian harus bersikap profesional ya Jadi, mudah-mudahan minggu depan tidak ada lagi yang WO sama sekali Tidak ada lagi yang WO sama sekali Wall match, jadi kita bisa nonton semuanya Betul sekali, jadi ya, makin banyak juga kan match yang bisa kalian nonton Dan juga bisa makin banyak hadiah yang bisa Peluang hadiah bisa Peluang hadiah bisa Peluang hadiah bisa Bisa makin banyak ya Dan ini kita ada sounding sedikit pendaftaran kota baru untuk Dream Cup Benar sekali, jadi kalau ibaratnya di kota kamu masih banyak yang main FO3 Tidak, cuma kamu pengen nih ngadain Dream Cup, pengen diadain Dream Cup oleh dari FO3-nya Nah, kamu bisa langsung aja klik link yang ada di sini Ada di bit.wee slash form pendaftaran kota FO3 Nah, di situ nanti ada informasi-informasinya Kita kira syarat apa aja Nah, nanti kamu tinggal isi Dan setelah isi nanti kamu akan dihubungi oleh pihak dari FO3-nya sendiri Nah, jadi kalau misalkan yang wilayahnya rengan-rengan kayak gitu Bisa ini aja ya, bisa bikin sendiri di kotanya ya Bisa banget Jadi gak usah jauh-jauh Ya, bisa banget Gak usah jauh-jauh Semakin banyak juga jadi slot untuk masuk ke King Arena juga Nah, betul sekali Dan semakin terbuka lebar ya peluang untuk bisa masuk ke Pro League ya Benar banget Dan jadi bisa ngembangin komunitas juga di daerah kamu yang ingin didaftarkan kota baru Nah, jadi kalau misalkan yang di kota kamu udah banyak nih yang main Vivo Online 3 nih Ya, benar banget Tapi tinggal kurang turnamenya doang ya Kamu daftarin ke sini Langsung daftarin aja Oke, dan kita juga masih punya nih ada sounding lagi Buat, kita ingetin lagi nih buat para manajer yang emang doyan nganalisis pertandingan Yang doyan ngoce Doyan komen-komen Doyan komen-komen Sini, bareng sama gue disini Bareng sama si Loi dan bareng sama Dina Mungkin udah pada bosen liat gue Nah, apalagi liat gue juga kan Oke, bisa langsung daftarin ke situs Vivo Online 3 Ada kok di forumnya Cuma inget ya, kamu daftarnya harus serius Nah, jangan asal-asalan Jangan asal-asalan Gimana kita memanggil kamu, kalau kamu pun isinya gak serius ya Betul sekali, nah jadi setau gue tuh, jadi disitu kalian harus kayak input link video kalian Jadi kalian harus kayak bikin video nih, semenarik apa nih, kalau misalkan kalian jadi SoCaster tau ya kan, misalkan bisa sambil track triak atau hype-hype atau bebas kayak gitu Nah, itu... Semua yang menarik ya Betul sekali, bisa kalian tunjukkan di video kalian, abis itu kalian input link streamingnya itu ya Bukan link videonya, link videonya ke situs yang sudah disediakan oleh Vivo Online 3 Nanti kami seleksi dan jika beruntung kalian akan kami panggil Dan segera bisa bergabung dengan kita ya Ya, betul sekali Dan udah pasti bosen juga kan, ya itu kan Ya, disini kita punya last main, link standing terakhir Kita lihat Disini Bandung Focus kembali Bandung Focus masih kokoh memimpinmu Dengan poin 20, Bung Beda 7 poin, waduh Dan tadinya nih, yang menarik disini, tadinya goal difference-nya Bandung Focus itu kan tertinggal jauh dari Medan Brothers Soccer ya Dan setelah ada menang W-O tadi, Bandung Focus langsung bisa menyamai goal difference dari ini, Medan Brothers Soccer ini Jadi sangat sayang gitu ya, kalau ada yang walk out gitu-gitu Jadi sangat sayang, walaupun salah satu pihak diuntungkan, tapi ada ruginya juga Betul sekali, dan bisa dilihat disini dari ketidakhadiran para manager atau walk out ini Bisa dilihat kan dari Semarang Sadis langsung ke posisi ke bawah Paling bawah Halang Royal juga sama Ada di trip bottom itu kan Medan Barakuda akhirnya bisa merangkak Bisa merangkak akhirnya, walaupun satu peringkat ya Benar sekali Alhamdulillah Langsung syukuran, Bung ya Langsung syukuran nih, oke Supaya titik kebangkitan ada disini Disini kita punya Bandung Focus di posisi pertama, disusul dengan Medan Brothers Soccer di posisi kedua 13 Dan ada Jakarta Saints dan Semarang Flea di posisi 3 dan 4 dengan poin yang sama nih, sama-sama 11 Oh sama-sama 11 ya, Bung ya Hanya perbedaan tipis dari goal difference-nya Dan ada posisi 5, ada Yogyadevik Lastman setelah tadi menirta kekalahan langsung turun ke posisi kelima nih Dengan poin 10, Bung ya Poin 10 Kita lihat di 3 terbawah ini Bung, poin sama Bung Sama semua, poin 6 semua Ada Malang Royal, Medan Barakuda dan Semarang Sadis Benar sekali, Bung Jadi makin minggu ke minggu ini makin seru juga nih pertandingan ya Jadi susah Bung di kejaran kita lihat di puncak ini sudah ada Bandung Focus dengan poin 20 Bung Udah nyaman banget itu Istilahnya itu udah kayak disinggah sana teratas Benar banget Tapi masih belum bisa jadi jaminan juga kan Karena kita masih menghadapi 4 week lagi kan Ya benar Ada 4 week lagi jadi Lalu bisa terbalik Bung ya Betul sekali ya, sepatutnya Bandung Focus bisa di tengah atau bisa di bawah Karena kemungkinan-kemungkinan masih bisa terwujud Sepak bola itu bundar Bung Sepak bola itu bundar Bola itu bundar Jadi hidup kadang di atas kadang di bawah Iya itu sepertinya kayak quotes of the day lagi tuh kayaknya tuh dari Bung Siwa itu Manfaatnya banyak Bung ya Iya manfaatnya banyak Selain dapat quotes of the day nih Ada pencerahannya nih Ada tutorial-tutorial dikitnya Tutorial dikitnya Oke Nah jadi bisa kita lihat untuk minggu ke 5 nanti match ke 5 tanggal 25 Januari Kita akan kembali hadir Para manajernya Para manajernya Menyelenggarakan Profesional League ini Di sini ada apa aja nih Bung? Ada Jakarta Sin melawan Malang Royal Ada Medan Brother melawan Semarang Sadis Dan ketiga ada Medan Barakuda Semarang Free Lanjutnya apa lagi nih Bung? Ada Bandung Focus melawan Yogyadeviq Lastman Ada Semarang Free melawan Malang Royal Wow ini big match juga nih Ada Semarang Sadis melawan Yogyadeviq Ada Jakarta Sin lawan Bandung lagi nih Inilah yang Ini yang ditunggu-tunggu Dan yang terakhir ada Ada Derby Medan Derby Medan Derby Medan Nonina Derby Medan Ada Medan Brother versus Medan Barakuda Oke ini big match juga nih Jadi buat kalian para manajer yang udah emang Seneng banget nih nontonin streaming kita nih Bener Jadi besok minggu depan Minggu depan harus tetap nonton lagi Tetap tingkatin streamingnya Jangan sampai lupa Dan jangan lupa setiap streaming Pasti kita kasih hadiah-hadiah menarik ya Betul sekali Jangan sampai lupa ya Dan Tetap sportif Jangan sampai tindakan-tindakan kayak GB atau workout segala macam itu Jangan sampai ya Jangan sampai terulang lagi ke depan ya Jangan sampai ada lagi Tetap sportif Minggu depan mungkin bakal ketemu lagi sama gue dan si Loi Mungkin Ya Dan Tetap Stay tune terus di Channel Youtube kami ya Channel Youtube kami Kalau misalkan nanti minggu depan udah streaming lagi Tetap balik lagi ke sini Oke Apalagi nih Udah kayaknya ya Mungkin hari ini cukup sampai di sini ya Cukup sampai di sini jadi Ada beberapa match dan ada beberapa match yang WO Jadi kita gak bisa sampai akhir bung ya Betul sekali dan Mungkin akan kembali lagi minggu depan Gue Riko Gue Siloy Salam e-sport Buah Buah Buah